Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat 9 September, gereja mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa bertumbuh. Apa yang perlu agar kita mengalami pertumbuhan. Bagaimana firman Tuhan secara lengkap, mari kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya. Tetapi, orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu. Padahal balok dalam matamu tidak kau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih. Seringkali kita keliru. Kita ingin dengan motivasi baik memperbaiki dunia, menyelamatkan dunia. Menuntun saudara-saudari kita yang dalam keadaan tersesat, salah, berdosa. Kita seperti gembala yang mencari domba-dombanya. Tetapi kita seringkali salah caranya. Yaitu berfokus pada kesalahan orang. Berfokus bagaimana memperbaiki orang. Injil hari ini mengajarkan yang berbeda. Yang paling penting bukan bagaimana kita bisa mengubah orang. Memperbaiki orang. Tetapi bagaimana kita bisa menyadari proses batin kita sendiri. Apa yang terjadi di dalam. Dan kemudian kita sadar. Ada yang perlu diperbaiki. Sadar. Bahwa proses batin ini perlu dikelola dan dikuasai. Dan kemudian bertumbuh. Dan ternyata. Ketika kita melihat proses batin kita sendiri. Kita ternyata mempunyai pandangan yang lebih jernih. Untuk kemudian bertumbuh memperbaiki diri sendiri. Dan kemudian menjadi saksi. Serta memberikan nasihat yang tepat. Karena pandangan yang jernih. Sesudah mengalami proses batin. Dan mengolahnya setara tekun dan setia. Maka pertama-tama pertumbuhan dan perbaikan dunia ini. Bukan pergi keluar memperbaiki orang lain. Tetapi mengamati. Sadar akan proses batin kita masing-masing. Apa yang terjadi di dalam batin kita. Dan kemudian bertumbuh. Menjadi makin baik. Bertumbuh makin mengasihi. Bertumbuh makin mencintai. Maka tidak masalah apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Apakah sekeliling kita itu membosankan. Menjengkelkan. Membuat sakit hati. Tidak masalah. Karena yang paling penting adalah proses batin di dalam diri. Apa yang dilakukan orang lain. Bisa menyenangkan. Bisa menyakitkan. Tetapi di dalam bisa kita proses. Proses apapun itu. Yang baik bisa kita proses menjadi makin baik. Yang menyakitkan. Yang tidak baik. Bisa kita proses menjadi baik. Yang penting justru. Kita menguasai proses batin kita. Kita sadar akan pertumbuhan. Yang merupakan hasil dari proses batin. Yang dikelola. Diamati. Disadari. Dengan tekun dan setia. Maka saudara-saudari terkasih. Itulah yang disebut dengan. Menyingkirkan balok dari mata kita. Yaitu melihat secara teliti. Sadar secara penuh. Apa yang terjadi di dalam hati kita. Apa yang berproses di dalam batin kita. Dan apa yang perlu. Untuk pertumbuhan kita masing-masing. Disitu. Kemudian yang terjadi. Bukan kemunafikan. Kita mengoreksi orang lain. Membenarkan orang lain. Sementara kita tidak melihat kekurangan kita sendiri. Namun terjadi proses yang simultan. Dengan sendirinya. Bukan dua hal yang berurutan. Tetapi dengan melihat dan mengamati proses batin. Kita kemudian bisa lebih sadar. Lebih tenang. Lebih bertumbuh. Dan ketika kita sadar. Tenang. Dan terus bertumbuh. Makin mencintai. Makin mampu mengampuni. Makin murah hati. Dalam berbagi. Dengan sendirinya. Di sekitar kita. Menemukan terang. Yang berasal. Dari cahaya kita. Cahaya itu tidak pertama-tama. Menerangi yang lain. Cukup dia sadar. Dan bercahaya lebih terang. Yang lain dengan sendirinya. Mendapatkan terangnya. Itulah panggilan kita masing-masing. Masuk ke dalam. Dan sadar akan proses batin. Yang terjadi di dalam diri kita. Itulah menghilangkan balok. Itulah memperbaiki dunia. Itulah menyelamatkan dunia. Masuk ke dalam diri. Dan tekun setia. Menangani. Mengamati. Menyadari. Proses batin kita masing-masing. Tuhan sendiri. Memberi contoh dan teladan. Boleh saja orang memuji dia. Raja Daud. Raja Israel. Ketika Tuhan masuk ke Yerusalem. Dielurukan. Dengan. Daun-daun palma. Tidak masalah. Tidak melambung tinggi. Karena yang paling penting adalah proses yang terjadi di dalam batinnya. Dia bersyukur kepada Bapak. Tidak masalah juga ketika orang yang sama tidak lama kemudian mengatakan. Salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Tidak masalah. Karena yang paling penting adalah proses batin. Di dalam diri Yesus. Bahwa dia adalah putra kesayangan Allah. Tidak peduli apa yang terjadi. Dia bertumbuh semakin sadar. Bahwa dia adalah anak Allah yang terkasih. Makin mencintai Tuhan. Makin mencintai sesama. Itulah caranya. Supaya kita tidak keliru. Dan kemudian bukan memperbaiki dunia. Memperbaiki keluarga. Memperbaiki sekeliling kita. Tetapi justru memperbaiki diri sendiri. Dan bertumbuh dalam kebaikan. Dan bertumbuh dalam kebaikan. Dalam cinta. Dalam iman. Dalam perhatian. Makin terang cahayanya. Dan dengan sendirinya menerangi yang ada di sekelilingnya. Maka para sahabat Yesus yang terkasih. Mari kita masuk ke dalam batin kita. Dan tekun setia. Menyadari. Mengamati. Dan mengolah. Apa yang terjadi di dalam batin kita. Supaya kita bertumbuh. Fokusnya sama. Makin mencintai Tuhan. Makin mencintai sesama. Makin mengampuni. Makin murah hati dalam kebaikan. Karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Sedemikian rupa. Dan Tuhan sudah memberi contoh. Terlebih dahulu. Maka para sahabat Yesus yang terkasih. Semoga Anda dan saya. Makin bertumbuh. Karena tekun dan setia. Dalam mengolah proses batin kita masing-masing. Tuhan memberkati.